wadidaw mantap teman-teman jadi lihat nih kita cuacanya cerah banget lihat awannya sampai biru banget om lihat nuh panas banget tadi kita habis ngejemur jarang-jarang soalnya tiba-tiba jebakan paginya cerah malamnya hujan gede banjir langsung enggak lah enggak semoga sampai malam cerah ya hey itu sekarang Monique udah on udah kan udah ya jadi disini kita udah berdiri di belakang pohon suhuk yang dulu sempat pernah berbunga dan sekarang ini masih lagi fase ini ya fase dia menjadi pohon buat mematangkan umbinya dan sekarang kita mau cabut ya mau cabut umbinya buat kita pindahin ke pot yang lain umbinya disini kalian kalau mau tebak ya ini umbinya beratnya 6 kilo 6 kilo 6 kilo orang gedenya 1 pot ini ntar ya kita buka tapi sebelum mulai kebulut kayak umbi enak kalau bisa ngolah kalau gak bisa gatel-gatel iya jadi kita mau langsung aja buka tapi sebelum kita buka jangan lupa like, komen, subscribe dan langsung aja kita ke videonya lagi motong-motongin biar ntar pas kita ngegali ininya jadi gampang nih lihat hati-hati ya teman-teman soalnya pohon suhuk ini suka bikin gatel tapi aku sih gak pernah kena gatel ya mungkin buat orang alergi doang ya ntar kita jelasin ya ini sedikit info ya umbi suhuk ini sebenarnya bisa dimakan teman-teman bisa dimakan dan dikonsumsi asalkan bisa ngolah kalau gak bisa ngolah ntar jadi gatel-gatel katanya teman-teman mungkin kalian pernah nemu pohon kayak gini dong komen nih dari daerah mana nih yang pernah nemuin pohon gini ini istilahnya bunga bangke kawe lah ya kalau bunga bangke yang asli kan amorpopalus titanium itu bisa sampai gede banget dan pohonnya segede apaan tau nah habis uh gatel cuy nah sekarang mau kita gali om kita gali ini umbinya ini kita ntar mau sekalian mindahin umbinya ya kita mau liat udah segede apa ini gede 1 foot dibilangin 6 kilo serius 6 kilo wah shit lihat teman-teman ini umbinya nih ini pencet nih lembek kan itu pertama wuih umbinya serius umbinya mengecil hanya dulu 6 kilo sekarang jadi kecil iya coba dah tapi masih berat coba mas buka lagi mas lihat air kecabut nih umbinya lihat ya emang gede banget ini umbinya kita sekarang mau iniin dulu kita sekarang mau iniin dulu nah itu tuh bisa umbinya umbinya ya iya nih umbinya tadi iya iya kagak itu tunas tunas oman tuh om gila capek capek oh shit wah gak apa-apa gak apa-apa oh bukan deh akar ini kan dari akar itu bisa tunggu umbi-umbi baru oh itu ya ganda ya iya oh bukan ganda apa sabut jadi ntar suka ada umbi kecil oh beranak iya ini kan umbi-umbi beranak sebenernya ini segede apa dulu pas nanam buset segede potnya kan makin dia mateng makin menciut dikit ini nama itunya apa suok amorcopalus peonifilius ini bisa jadi bisa bangkok bisa ntar bulan Februari bisa iya itu kan jadwal oh udah ini udah dapet umbi itu nakar ini umbi nya ini sebenernya ini umum utama ini dimakan bisa dulu kan pernah berbunga sekali berbunganya di bawah ya? ini udah dapet sebenernya umbinya ini umbinya juga nih ini udah luku tuh ini udah umbinya emang bulat gini mana umbinya? ini! nih, bulat noh jangan ke sebelah situ, udah umbin? belum udah umbinya ini dimakan bisa noh? bisa dijadiin apa? ada hasilnya katanya apa aja? gak tau ini jangan nih, ini umbin ke tangan os itu umbin om? bukan ini nih, umbinya tanah nih aku lupa gini yang menjelis apa ini ya? kecil lah iya ya? ini nih, ini umbinya nih ambil aja ntar nih, umbinya disini dia nih tuh kita udah dapet umbinya nih sebenernya tapi umbinya itu udah jadi akar ini cuma dapet separohnya doang penuh perjuangan tuh kameramen juga kecapean nih akhirnya kita dapet temen-temen yang kecil lah makanya kini yang segede pot mah ini nih om mana? ini yang 6 kilo oh nih ini umbinya kecil tapi pohonnya gede oh nih oh iya ini bisa diolah keterasnya kayak ubi kita goreng jangan-jangan ada racun ya? ada racun ya kita coba dong nih, lihat dapet anak umbinya juga nah ini kita mau masukin tanah setengah ya sorry kalau lemas aku udah habis tenaganya abis ini aku mau mandi ya nih kita mau masukin tanah jalan oke ini udah berdiri sekarang tanamannya thank you semua yang udah nonton konten yang gak bermutu tapi ada ini tutorial cara menanam suwak yang baik dan benar nah oke teman-teman thank you semuanya yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe follow IG aku ada disini at nino.tarto.king dan disini ada tiktok aku juga namanya nino arvanhendra di follow dong jangan dilihat doang ya supaya kita menambah wawasan kita semua dan ya bye bye teman-teman see you you